Oke, selamat pagi, jumpa kembali dengan Mas Fian di TV Mas Fian, Tutor Jahit Mas Fian. Kali ini saya akan memperjelas cara motong kerah, cara nggosok kerah, cara membuat kerah, cara masang kerah baju dharma wanita yang simpel, padat, dan jelas. Yang masuk grup DWA pasti sudah dapat pola seperti ini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan, kalau sudah jadi baju seperti ini, belum ada kerah, cara motongnya ya, nah diukur dulu dari cuakan ini, cuakan ini ya, dari sini ke sini, ini 3,5 cm, 3 cm boleh, kan melingkar gini. Terus kita ukur dari sini, dari sini kita ukur, dari sini kita ukur, setengah lingkar kerahnya, nah ini didapat 19,5 cm, ini 19,5 cm. Jadi, dari sini ke sini, jadi 39 cm, nah terus ambil kerah yang ini, ya bisa dikebawakan, nah sekali lagi cara ukurnya ya, seperti ini ya, seperti ini, ini, kita ukur dari sini, dari sini gini, nah ini didapat 19,5 cm. Nah terus, kita ukur dari ujung ini ya, ini ya, ini yang dipasang, ini yang dipasang, dikerah, jangan yang ini, ini bagian atas, yang ini yang dipasang. Terus kita ukur seperti ini, ya, kita ambil, ukur 19,5 cm, berarti di nomor sini, nah ini, 19,5 cm, ini 19,5 cm, di sini ya, ini 19,5 cm. Nah, berarti kalau 19,5 cm, di sini 19, di sini 18,5 cm, di sini 18,5 cm, di sini 17,5 cm, nah di sini 20, jadi per setengah, 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 ini sangat berarti untuk kerah ya. Nah, kalau lebih besar lagi, ini berarti 20,5 cm, di sini, ini 19,5 cm, di sini 21, nah di sini 21,5 cm, 12,5 cm, di sini 21, berarti di sini, terlanjutannya 22, nah begitu ya, begitu. Terus diukur, begini caranya, ini kain lem cecak, ini bukan lem cecak ya, lem pasir ya, ini lem pasir ya, ini lem pasir ya, ini yang ada pasir, ini untuk yang ditempel jadi yang kita tulis bagian yang tidak ada lemnya, terus ibu ukur ya, biar jelas ibu ukur 19,5 patokan 19,5 di sini, kita ambil tengahnya, nah, di sini kan ini 19,5 terus kita corek di sini nih, 19,5 kita corek di sini, nah, terus kita tempel, kita luruskan di sini kerangnya, nah di sini ya, ini kelurusan ini sangat penting, ini lurus garis ini harus lurus ini sangat penting, harus lurus kita ginikan, nah, baru kita garis secara full gini kan nah, gini ini fotolaknya kurang canggih, edimal seperti ini pakai petolak ini ya, nah, yang penting kita tahu tandanya, caranya seperti ini nah, kalau sudah dipotong seperti ini terus dipotong dipotong apa itunya? kerang ini dipotong nah, ini diambil kita potong ini sudah ada plus kampuhnya ya gak usah ditambah lagi ya, bagian ini nah, ini kan nah, terus ini melengkung sedikit supaya bisa tegak lurus ya kan, di sini nah, begini nah, seperti ini nah, ambil yang memanjang ya, ambil yang memanjang seperti ini nah, setelah itu nanti kita lem kita lem bagian di sini kita tempel di kainnya begini ya nanti dilihat cara gosok ini lem dan ini nanti bagian dari lapisnya lapis ya ini lapisnya kita ginikan nah, ini nah, nanti dilanjut cara gosok sekarang di cara lanjut gosok ya setelah dipotong kerang kita lanjut cara gosok nah, kalau sudah seperti ini ini bagian yang memanjang kalau sudah memanjang kayaknya memanjang sini melintang ya ini kain lem pasirnya ini lem pasir dulu ini mengkilat ini ya ini namanya lem pasir terus kita tempel lem pasir seperti ini seluruh mungkin ya ini kita gosok pelan-pelan dari tengah nah, begini ya nah, kita gosok kita tempelkan sampai lekak ya, sampai lekak kalau tidak lekak nanti dia akan apa beledung-beledung bagian dalamnya dia akan kayunya nah, pelan-pelan nah, pelan-pelan diseplikan ya dan nanti setelah ini dilihat cara membuatnya sampai cara masangnya ya yang lebih detail ya yang lebih detail ini nah, ini terus kita balik ini berarti kalau sudah seperti ini sudah lekak kalau sudah lekak jangan terlalu sering dipegang-pegang gini ya kalau sering dipegang disini akan meledung jelek sekali sekali gosok sudah begini caranya biar rapi ini kita tempel kayu kayu ini fungsinya untuk mendinginkan ya supaya dia bisa supaya dia tidak lepas lagi gini kan gini kan gini kan gini ini sudah sudah gini kan nah, jangan terlalu dipegang terus gini jadi disini tetap utuh tidak meledung nah, setelah di itu kita tempel untuk pelapis bagian dalamnya nanti kan ada pelapisnya ya ini ya nah bagian pelapisnya kita tag dulu pas apa enggak oh ada sisa ya bagus berarti sudah pas kita tepikan sedikit begini ya nah kita gosok itu kepanasan sedikit ya kita gosok pelan-pelan ini juga sampai harus sampai mati ya maksudnya sampai lekat maksud saya sampai lekat ya kalau tidak lekat dia akan kembung kembung itu melembung bagian luarnya oh ini tuh ada benangnya bu enggak boleh ya kita lihat dulu sebentar nah ini ada benangnya sedikit kelihatan ya ini enggak boleh nanti kelihatan jadi nah biar tidak kelihatan jorok nah sudah seperti ini nanti kita lanjut cara menjahit ya seperti ini ya ini kita oke sekarang kita cara membuat kerahnya kita potong dulu ya nih bagian sini kita sisakan ini seperti ini ya seperti ini nah ini kita sisakan gini sedikit ya untuk menandai bagian luar kita jahit disini nanti satu satu tapak aja ya disini disini sudah pas sudah plus kampu ya nah disini plus kampu sudah ya untuk menandai garis bagian belakang ya nah kalau sudah seperti ini kita potong press ini jahitan ini untuk menandai garis bagian nanti saat kita dijahit nah kita potong press ya disini sebelum disahit kita potong press dulu detail cara jahitnya nah sudah seperti ini kita ambil pelapisnya ya seperti ini ini pelapisnya nah kita letak seperti ini ya kita letak ambil yang kelurusnya itu sampai mana kita potong nah gini ini ini ambil lurusnya bagian atas lurus ya kita ambil bagian lurusnya disini nah gini ya nah disini juga boleh supaya dia kena semua dengan apa namanya klemnya ya kan nah gini juga boleh nih nah sekarang kita jahit gini paskan di sepatu ini dari sini nah kita jahit nah saat menjahit ini jangan sampai kena kain putihnya ya tidak boleh lem lemnya tidak boleh kena kejahitan seperti ini terus kita potong ini bagian penting banyak yang bertanya masalah dengan kerah ya banyak yang bertanya nah kalau sudah jadi gini kita potong-potong kecil ini supaya dia bisa rapi lekuknya itu bisa bagus kita potong-potong ya terus sisanya ini jangan terlalu besar ya kita potong lagi tidak apa-apa seperti ini potong kecil sebelum dilanjut videonya like subscribe jangan lupa sebelah kanan ada tombol lonceng di klik agar dapat pemberitahuan paling awal kalau mas Fian buat materi terbaru ya terima kasih yang sudah like share dan subscribe nah dari ini langsung kita tindas ini larinya yang dalam ya jangan lari ke sini kalau lari ke sini dia salah dia lari ke dalam seperti ini nah lipatnya seperti ini ya ini terus kita tindas di sini dari sini nah kita tindas kita tindas kita sambil melihat eh ini jahitnya larinya kemana penting penting ya ini nanti langsung dijahit nah kita jahit langsung terus langsung langsung nah ini nah kalau sudah seperti ini kita jahit lagi untuk ditindas dua kali supaya dia bagus ya melengkuknya itu supaya bagus dia tidak melawan nah begini nah begini kerapian jala jala larinya mesin harus dijaga ya nah terus kita lipat seperti ini terus kita jahit dari sini ya kita jahit dari sini disini jangan lupa sekali lagi jangan kena kain putihnya nah kalau sudah begini bagian yang tebal kita potong serong seperti ini nah gini terus kita jahit lagi disini selalu dikunci ya nah disini nah sesudah ini kita balik disini kita balik terus pelan kita pakai obeng atau yang tumpul bagian jangan gunting yang tajam ya nah disini ya nah begini nah disini juga nah begini nah begini langsung kita beginikan nah supaya tidak mendulu akan lebih bagus kita jahit bantu bagian disini ya kita jahit bantu nah ini nah ini jahitan bantu ya nah ini jahit bantu bagian sini juga kita jahit bantu jadi kiri kanan kita jahit bantu nah begini ya nah sesudah jadi seperti ini nanti kita gosok langsung setelah digosok seperti ini kita press kita samakan ya kita samakan seperti ini oke ini kita samakan pelan-pelan nah terus kita ambil tanda tengah tanda tengahnya ini kita ambil oke ini tengah kita ambil gini nah tengah kita ambil ya sudah gitu kita pasang ke lubang baju nah sekarang kita pasang ke lubang baju nah saat masang kita ambil bagian dari luar ya masangnya ya seperti ini ya ini tengah bagian belakang nah kita pasang nah ini nanti kita tandai kita harus menggunakan filling ya garis ini nanti harus sama dengan saat kita jahe disini ini ya nah seperti ini nah jahe dulu bagian tengah-tengah disini kelihatan gak disini ini sedikit dulu setelah itu kita jahe dari sini oke kita jahe dari sini sini kita paskan ya kan ini kita paskan dulu lubangnya disini disini ya nah ini kita paskan jaraknya ya nah kita paskan nah kita paskan disini nah sudah itu tag kita tag kita tag gini sama nah terus kita dari sebelah sini ya kita ambil dari sebelah sini nah gini ya ini seperti ini ini kelihatan gak ini disini nah ya kan nah ya terus kita paskan ya supaya supaya disini bagian bawah bagian bawah ini bagian lingkar badan jangan sampai kena jahitan ya nah tidak boleh kena jahitan ya nah ini terus kita paskan ya kita paskan bagian apa lekuan ini kita paskan nah detail ya cara memasang kerahnya ini nah nanti kalau belajar itu biar bisa sambil praktek nah gini lanjut nah gini kan kelihatan ya cara masang kerah cara ngosok kerah cara matang kerah ya jadi lengkap ini kita terus adang sampai disini jadi nah disini kita lempit nanti seperti ini jadi ya untuk bagian sementara bagian sini kita nanti dilipat seperti ini nah gini kan jadinya nanti nah gitu tapi bagian ini perlu kita jahit dulu kita satukan dulu jahit yang dari awal tadi langsung kita buat ini ini opennya ya langsung masuk seperti ini ya langsung masuk gini kan nah gini ini kita potong aja sedikit supaya dia tidak tebal kalau tebal dia jangan jelek nah supaya lebih tipis kita dipotong lagi nah sekarang kita jahit satu sama pen kita samakan lurus seperti ini harus lurus seperti ini caranya jahit diperhatikan saat menata sampai dimana untuk kita penting gak usah lepas-lepas sampai sini gak usah kita sampai di bagian pundaknya nah disini kita kunci bagian tidak kita kunci nah gini kan nah setelah ini kita potong disini kita pulang nah jadinya seperti ini kan seperti ini ini masih ada sisanya nanti untuk memasukkan ya kalau untuk memasukkan kita potong aja disini nah gini ini kan ini terus kita cetit-cetit gini supaya dia tidak tidak melawan ya kita bisa bagus kita carapi sampai selesai nyimak sambil praktek diusahakan nah setelah jadi seperti ini kita balik kan nah kita balik nah begini jadinya nah jadi bisa bisa rapi tidak kelihatan nah seperti ini kan nah bagian ini nanti setelah dicetik itu setelah dipotong tadi kan bagian ini kita masukkan seperti ini terus kita masukkan lagi seperti ini kan tanpa puring kalau ada puring enak terus kita cepit seperti ini ini nanti ketemunya seperti ini ini dipotong potong lagi sekarang kita fokus bagian yang sebelah ya bagian sebelah nah gini kita harus samakan dengan yang kita garis tadi ya nah gini kan gini nah gini nanti kita aja dua kali dari dalam supaya bisa sama ya nanti jadi itu apa itu tidak tegang sebelah maksud saya ya tidak tegang sebelah kalau tegang sebelah itu jadinya kurang bagus jadi kalau pelajar di belajar di channel Mas Pian itu detail tanpa editan langsung terus ya yang selalu setia saya ucapkan terima kasih banyak ya teman-teman pemirtuk pemirtuk itu pemirsa youtube ya sudah gini kita jahit aja langsung dari bagian dalam kita samakan dengan garis yang kita jahit dari awal tadi ini ya nah ini ya nah gini supaya dia tidak selengak-selengak disini ingat di kunci di lurus di bagian pundak ini ya ini lurus di bagian pundak lurus di bagian pundak kita ratakan sampai selesai cetanya kita kunci terus kita buang yang terbal tadi supaya dia tidak melawan gini nah ini kali lagi ini dipotong ya bagian ini bagian ini kita potong supaya dia pas nah disini juga kita potong karena tidak ada furringnya kalau ada furringnya itu dia bisa plak langsung ketutup ini tanpa furring nah gini kita potong potong ini fungsinya supaya dia bisa melingkat tidak melawan ya tidak melawan dia bisa melingkat seperti ini nah terus kita balik keluar seperti ini kita tusuk pakai tang awal pakai drain nah ini nanti kita buka ya nah setelah kita potong disini kita tinggal menjahit bagian ini tinggal kita menjahit bagian ini kita pas kan dulu disini tadi kurang kurang lancip ya bagian ini potongnya kurang mepet nah ini juga yang sebelah sini sudah mepet belum kita cek kalau sudah mepet berarti oke terus di bagian ini bagian jahitannya ini kalau mau tidak ada nyelip nyelip kita potong kita jahit saja ya disini kita jahit bagian ini dalamnya ini kita potong kita jahit ya disini kita potong kita ginikan supaya dia bisa melingkar bagus bagian belakang ya kan nah kita jahit seperti ini sampai jadi dia nanti bisa melingkar ya teman-teman youtuber kita potong terus kita mulai jahit kita mulai jahitnya disini nah ini kan kita tinggal memasukkan yang ini tinggal melipat bagian ini nanti ini ini lipat ke dalam ya nah ini ini lipat ke dalam kita tumpuk di bagian atas disini disini kurang mepet sedikit saya potongnya saya potong sedikit disini karena pas sekali kita lipat kita lipat kita sesuaikan nah ini bagian ini kan ini bisa nutupi bisa ketutup dengan yang pertama kita jahit tadi nah seperti ini ya nah ini kita keluarkan lagi jahitannya nah ya nah gini nah kita lipat jahitan garis jahitan ini kan kita ketemukan disini nah disini kita buang jahitan gini jadi pas ya kan nah disini kita mulai menata lagi supaya dia pas nah gitu nah disini kita masukkan lagi ya disini kita masukkan lagi pelipat seperti ini ya dilipat nah gini nah gini kita paskan ya kita paskan ini kita tarik sedikit supaya sama oke nah disini jadi melingkar bagian lehernya itu bisa melingkar pas nah gini kan nah kita jahit dua kali kita lihat bagian luarnya disini ada kejahit apa enggak kita harus merapikan ya disini nah disini sekarang kita jahit dua kali disini kita kinikan untuk kerongnya ini ya nah nanti disini kita ambil lipatannya 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 sekitar dua setengah senti lipatannya ini kita kinikan dia bisa ikut melingkar nah nanti kita bilang lipat seperti ini sudah jadi kerahnya nanti kerahnya jadinya seperti ini bun nah gini ya bun nanti kita tinggal menyetelika merapikan nah seperti ini jadinya ini jad jarang ini dibuka ini dibuka seperti ini oke sini mbak oke demikian tutorial cara jahit kerah cara motong kerah dari baju Dharma Wanita sampai jumpa sampai jumpa selamat menikmati